Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog ini. Saya Sapanda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawa, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia, Desa Wisata Sungsangpat Barai, juara harapan dua nasional. Acara ini langsung dihadiri oleh Kepala Desa Sungsangpat, Romy Adichandra, dan Ibu Sulastina. Kepala Desa Sungsangpat menerima piala penghargaan yang diberikan. Sungsang 4, Desa Wisata menorekan prestasi lagi di malam punca Anugerah Desa Wisata Indonesia. Adwi tahun 2023, Desa Wisata Sungsangpat, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, meraih juara harapan dua tingkat nasional. Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sungsangpat, Dispora Kabupaten Banyuasin, Disbut Barai, Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Desa Sungsangpat menerima piala penghargaan yang diberikan langsung oleh Istri Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif Ibu Nur Asia Uno. Acara Malam Puncak, Anugerah Desa Wisata Indonesia yang dipandu oleh MC Raffi Ahmad dan Ayu Dewi, serta dimariakan oleh artis Ibu Kota Titi DJ Wali Ben, Betran Putra Onsu, Epi Mas Samba, Gi Idol Maria, Calista, Atta Halilintar, Torik Halilintar, dan Top 3 Putri Indonesia. Desa Sungsangempat satu-satunya desa yang maju untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan di ajang bergensi tersebut dan karya terbaik yang diberikan Desa Sungsangpat dipersembahkan untuk seluruh warga Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Banyuwasin dan wabil khusus warga Sungsang. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ruang gedung teater Taman Mini Indonesia Indah. Oke, sudah tidak terasa, kita sudah sampai di pintu Malaman Nugra, Desa Wisata Indonesia, Indonesia Banki Tahun 2023 ini, nampak ramai sekali di bagian belakang juga, tuh seperti itu, wah luar biasa pokoknya, nanti sedapat mungkin kami akan tampilkan beberapa cuplikan video dalam acara ini buat teman-teman sekalian, atau buat seluruh warga insang-sangat pariwisata se-sang-sangat pariwisata se-sang-sangat pariwisata di bagian belakang se-sang-sang-sangat pariwisata se-sang-sang-sangat pariwisata Selamat malam Selamat malam Selamat malam Om Swastiastu Salam Nama budaya Salam Sehat selalu untuk kita semua Selamat datang Di Malam Terima kasih Selamat malam Rabi Ahmad Rampai banget Kalau yang dateng Ya pasti dong Dan cuma yang diadakan kita juga Dreaming juga ada Di Youtubenya Kemampan Ekram Bener banget Ya kan Dan kalau misalnya ada acaranya Mas Menteri Gak abdul Kalau gak pake Apu pantunnya Ya kan Rampai Ahmad Jalan-jalan kuat Jangan pengen salat dia Tidak Tiga tahun bersama Mas Menteri, oh desa wisata makin pendunia Oh, desa wisata menjadi pendunia berkat Mas Menteri kita Temu kita, Satyata Uno, luar biasa, keren banget Inilah gagasan yang luar biasa, tapi jangan salah juga Awalnya nih, setiap minggulah, itu bukan minggulah sebenarnya Aku mau perkenalkan, ini pesan juga dari Mas Menteri Setiap kali kalau kita keluar dulu, kita dipesan sama mereka juga Itu banyak tempat-tempat wisata-wisata yang memang didatangin sama artis luar lagi Pokoknya setiap kali kalau artis luar negeri, K-pop-K-pop ke rumah saya Ini Menteri Pariwisata saya, Pak Sarianto Uno Kali-kali datang ke tempat pariwisata, artis-artis K-pop, artis-artis Hollywood Semuanya biar tahu, Indonesia tuh gak kalah sama luar negeri, begitu Kalau itu, mas Menteri gimana kalau rumahnya Raffi, Andara jadi wahana sekalian Jangan dong, beda jauh Gak pak, pokoknya langsung dikasih foto rumahnya Raffi Gak kan Setelah dari Monas, kesini aja padahal Ya jauh lah, kalau rumah saya pak Memang bagus di kamera aja Justru ini yang diangkat sama Mas Menteri Ini desa-desa wisata di Indonesia Yang kelasnya itu diangkat terus biar mendunia Dan desa-desanya itu cantik-cantik banget Dan ini bener-bener buktinya Tak, datang ke desa-desa tersebut untuk Indonesia Temu tangan, Om Mas Menteri Itu luar biasa Ya, kita ngomong gak sekedar ngomong? Betul Kalau gak ada faktanya Cakel Belum, ini gak pantu Oh, maka Jadi, tahun 2022 itu targetnya 3.000 desa wisata Eh, tahunnya dapatnya 3.419 desa wisata Dari 35 provinsi di Indonesia Nah, tahun ini nih, tahun 2023 ya Yang berupakan tahun ketiganya Mas Menteri Targetnya tuh 4.000 Tercapainya? Tercapainya 4.573 Dari para kembali ke teman Indonesia Wah, emak Mas Menteri ini kalau lari aja kuat Kemana, atau sampai ke desa-desa wisata dimanapun Lebih target terus Bener, dan kalau kita ngitip nih ya Mas Menteri kalau nyampe ke desa wisata Dan juga ini adalah 75 desa wisata terbaik Dari 4.573 desa wisata Yang mendapatkan diri ke Adui 2023 Semoga kita berdoa sama-sama Semua desa wisata Yang telah hadir di Adui yang sekarang Yang kemarin Dan tahun ini terus memberikan inspirasi Dan juga motivasi untuk desa wisata lainnya Agar terus berkembang Dan menjadi desa wisata Yang menduk Iya dong, karena mereka pasti Sungguh mati aku jadi penasaran Malam ini bawa pulang piala apa enggak ya? Itu dia Tapi menurut aku mah bawa pulang atau enggak Yang penting desa-desanya tuh udah Semerbak wama wangi ya kan? Udah didengar sama wisatawan lokal Maupun internasional Dan insya Allah makin Rasanya ya Ya iyalah Belum dari elemen-elemen yang lain Bener banget Ya juga selain para tamu hadirin sekalian yang ada disini Di malam ini kita juga akan ditemangin Sama artis-artis Ibu kuapa yang keren-keren Ada siapa aja? Ada tadi Buti DJ Tampung tanam buat DJ Ada band dari luar negeri Tuh ya? Weli Wali 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 band Wali Yes Ada nama panggilannya Onyo Ada yang tau kan aku ya? Ini dari Indonesia bagian timur Betra Putra Otsu Ada juga dari Suma Fexy Suma Fexy Evi Mas Samba Dan ada yang katanya jiwanya lagi bersedih Bener Tidak usah nyanyi Terima kasih Gea Ibrahim Wah udah panggilan Iya bagus Orang kamu juga bagus Ada yang lain juga kan? Ada juga teman-teman yang sukses Teman-teman generasi muda Indonesia Tepuk tangan Nanti juga untuk Atta Halintar Dan Torik Halilintar Itu sebagai anak-anak muda yang luar biasa Dan juga ada Luluh Zaharani Tepuk Indonesia Pariwisata 2023 Yasinta Aurelia Putri Indonesia Lingkungan Hidup 2023 Dan juga ada Farhana Naraswari Putri Indonesia 2023 Luar biasa banget ya Senang sekali Kita bisa dikelilingi oleh Sosok-sosok inspirasional Yang juga kreatif juga Dan yang pasti Siapa aja yang bakal pulang Dan mendapatkan kategori terbaiknya Selamat malam semuanya Sebuah kehormatan bagi saya Berdiri di sini Dan akan menjadi saksi Penganubrahan Desa Wisata Indonesia 2023 Kemudian saya Saya mengucapkan terima kasih Kepada Mas Menteri Sanjaga Uno Atas apresiasi ini Dulu Kalau di depan Mas Menteri Rasanya kurang abdol nih Kalau gak bacain pantun Betul banget Kebetulan saya gak pantun nih Mau denger gak? Mau banget Jalan-jalan di dalam negeri JAPE Sejuk di jiwa Indah dipandang mata CAKEP Terima kasih Mas Menteri Untuk 3 tahun Membangun Desa Wisata Bener banget ya Sinta Kemarin aku sempat ikut gunungan Mas Menteri Ke Desa Wisata Kampung Kelawi Kabupaten Lampung Selatan Kalau Kampung dong? Iya betul Kalau udah berbasal antunya Mulai tiru Nah Disana itu seru banget Karena kami mencoba Kita berenang dari lepas Lepaslah pantai Sampai ke bibir Pancai Tau gak panjangnya berapa? Berapa? 200 meter loh Waduh hebat banget Seru ya Mas Menteri Boleh gak ya? Next saya juga ikut kunjungannya Semoga apa yang telah dibersilakan oleh Mas Menteri Dapat membawa Indonesia terus mendunia Amin Oke ya Sinta Gak usah berpanjang lebar lagi mungkin ya Karena Masih Sobat Panaikraf yang ada disini Dan yang menyaksikan secara online Sudah penasaran banget nih So langsung saja kita lihat 10 terbaik Kategori Digital dan Kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 Adalah Peraih penghargaan 10 terbaik Kategori Digital dan Kreatif Juara harapan Desa Wisata Bala Barat KKRI Galesor Kabupaten Takgara Sulawesi Selatan Desa Wisata Barat Kabupaten Bandung Jawa Barat Desa Wisata Sendang Kabupaten Pacitan Jawa Timur Desa Wisata Kampung Lama Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Desa wisata agrowisata desa Kasti Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Juara 5 Desa wisata Kampung Heritage Kayu Tangan Kota Malang, Jawa Timur Juara 4 Desa wisata Negeri Rutong Kota Ambol, Maluku Juara 3 Desa wisata Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat Nusa Tegaya Barat Juara 2 Desa wisata Bantar Agung Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Juara 1 Desa wisata Taraju Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat Selamat untuk para perayu penghargaan di kategori pertama, digital dan kreatif. Di jaman sosial media ini, semua tempat wisata emang udah seharusnya memperhatikan promosi sosial medianya. Bener gak sih lu? Betul banget. Baik ya sih, selanjutnya nih, 10 terbaik kategori homestay dan toilet umum. Anugerah Desa wisata Indonesia 2023 adalah Desa wisata Rindingalo, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Sulawesi Selatan. Desa wisata Desa wisata Ciptakarya, Kabupaten Bung Kayang, Kalimantan Barat Desa wisata Pasir Panjang, Kabupaten Kota Lorigin Barat, Kalimantan Barat Desa Wisata Kelenggan, Kota Tangerang Selatan, Bangsa Desa Wisata Pulau Kelapa, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Juara 5 Desa Wisata Hargo Tirto, Kabupaten Pulau Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Juara 4 Desa Wisata Kampung Baselang, Baku Jaya, Kota Jambi, Jambi Juara 3 Desa Wisata Selamanik, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Juara 2 Desa Wisata Halia Rapohang, Kabupaten Kamosir, Tumok Tabutana Juara 1 Desa Wisata Lawang, Kabupaten Abel, Tumok Tabutana Selamat kepada peraih penghargaan kategori homestay dan toilet umum Sekilas saya lihat videonya aja, saya udah tertarik loh untuk desa-desa tersebut Bener nih harus banget sih buat liburan atau sekedar healing nih ke 75 desa wisata di Indonesia Oke selanjutnya nih Sepuluh terbaik kategori kelembagaan desa wisata dan CHSE Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 adalah Peraih penghargaan sepuluh terbaik kategori kelembagaan dan CHSE Juara Harapan Desa Wisata Topo Bunuh, Kabupaten Pangkajenik dan Kepulauan, Sulawesi Selatan Desa Wisata Besani, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Desa Wisata Akebay Maitara, Kota Tidore, Kepulauan, Maluku, Eksara Desa Wisata Lubuk Sukor, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Desa Wisata Ciblesi, Kabupaten Subang, Jawa Barat Juara 5 Desa Wisata Kakaskasendura, Kota Tongohon, Sulawesi Utara Juara 4 Desa Wisata Boe, Kabupaten Malang, Jawa Timur Juara 3 Desa Wisata Dureksari Samahan, Kabupaten Pergai, Jawa Timur Juara 2 Desa Wisata Bira Tengah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Juara 1 Desa Wisata Idoi, Kota Sabang, Aceh Wow, 2 cantik ini sudah membacakan 3 kategori sekaligus Dan sekarang sekarang kita akan memberikan piala untuk perai penghargaan 3 kategori tersebut Dimulai dari perai penghargaan 10 terbaik kategori digital dan kreatif Kami harap kehadirannya di atas panggung Ya, kami persilahkan Boleh kita baca panggung tangannya Inilah para penghargaan untuk naik ke atas panggung selamat Luar biasa juara 1 Ya, juara harapan Desa Wisata Bala Baraka Riga Mesong, Kabupaten Takarar, Sulawesi Selatan Desa Wisata Baros, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Desa Wisata Sedang, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Desa Wisata Kampung Lama, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Juara 5 Juara 5 Desa Wisata Kampung Heritage Kajotangan, Kota Malang, Jawa Timur Tampung Dandong, Luar biasa Dan juara keempat Desa Wisata Negeri Ruto, Kota Abon, Maluku Juara 3 Desa Wisata Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Marat, Nusa, Tengah Barat Dan juara 2 juga Desa Wisata Bantala Lagu, Kabupaten Majareka, Jawa Barat Desa Wisata Taruju, Kabupaten Pasik Malaya, Jawa Barat Selamat dan kemampuan kesediaannya untuk Ibu Niwayan Hiri Adnyani Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Untuk berkenan naik atas panggung Dan menyerahkan piala kepada para perai penghargaan Ya kamu boleh minta sekali lagi Tempung tangan yang luar biasa untuk para penghargaan kita Ibu Niwayan, Terima kasih atas kesediaannya Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Luar biasa Ibu juga cantik sekali, ditolong loh, ditolong Baik Ibu Baik Ibu Baik A, ini juara-juaranya dapat hadiah apa aja sih kalau boleh tahu Juara harapan mendapatkan Rp12.500.000 Selanjutnya, oh ini sudah memberikan juara harapan dulu ya Karena juara harapannya kita ada 5 ya, 5 pemenang Yang juara harapan lantai juara harapan Baik, juara harapan Oh dari setelah kanan Ibu Coba disesuai dengan urutan juaranya Ya Ibu ini tidak Ibu, dari juara harapan dulu Juara harapan lanjut ke juara 5 Juara 4, juara 3, juara 2, dan juara 1 Betul, ini yang pastinya kalau menurut aku Memang yang nonton juara kan pasti ada kelihatannya Tapi semua sudah menjadi juara di hati masyarakat Karena sudah berhasil membawa desa wisatanya ke ranah digital Betul Dan gampang diliriknya Betul Kalau sekarang kan orang nontonnya nonton digital ya kan Dan yang pasti sekali lagi aku mau mengutarakan, mengumumkan juara harapannya Yaitu Desa Wisata Bangabaraka, Riga Lesong, Kabupaten Itakalar, Sulawesi Selatan Desa Wisata Baros, Kabupaten Bantung, Jawa Barat Desa Wisata Sedang, Kabupaten Pancitan, Jawa Timur Desa Wisata Kampung Lama, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara Dan kita nanti akan masuk ke juara 5 yaitu Desa Wisata Kampung Heritage, Kajotangan, Kota Malang, Jawa Timur Itu juara ke 5 kita Akan mendapatkan 15 juta rupiah Dan ke juara keempat Juara keempatnya ada Desa Wisata Negeri Rutok, Kota Ambon, Maluku Menapatkan 20 juta rupiah Juara ketiganya nih ya Ada Desa Wisata Lembar Selatan, Kabupaten Lompok, Barat, Nusa, Negara Menapatkan hadiah 25 juta rupiah Itu juara tiga dapat 25 juta rupiah Kalau juara duanya Jualan keduanya mendapatkan 30 juta rupiah Desa Wisata Bantar Agung, Kabupaten Majaringka, Jawa Barat Dan juara pertama Mendapatkan hadiah sebesar 35 juta rupiah Desa Wisata Taruju, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat Selamat! Yeay! Terima kasih ibu Terima kasih Luar biasa Terima kasih dan yang masih senang sekali Smile! Smile! Terima kasih Terima kasih Jangan ditakut-takutin dong Saya tadi ngajak YouTube menakut-takutinnya Terima kasih Terima kasih kepada para perai penghargaan Beserta kebahasaan nominasi Untuk temunya ibu Niwayanggiriannya nih untuk Dan kepermoto bersama tadi udah ya Sekali lagi untuk perai 10 terbaik kategori digital dan kreatif Selamat sekali lagi Yeay! Luar biasa Dan ini yang merupakan kita bangga-banggakan juga ya Kita sangat... Digital dan kreatif loh hari gini kan Kamu dong tipsnya juga buat teman-teman yang mungkin belum pernah Gimana sih digital dan kreatif Nah pengharapan itu Udah 5 Tapi aku senang sekali loh di acaraan Begitu kita jadi saling mengenal yang ada pakaian ada Yang memang sudah dipakai pahaya Pada teman-teman yang lagi mendapatkan juara Iya Dan Ini kan bagus ada adat dari Betul? Adat dari kalimat Eh jadi adatnya Prov committed ruang kor Mitte finishing Rador Joje Sungguh Kami T pronun tinggi Berat Bapak Kamu Mereka Terima kasih telah menonton 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 Oke langsung saja Desa wisata Desa wisata Terima kasih telah menonton Desa wisata Desa wisata Terima kasih telah menonton 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 Beda, kalau Mas Menteri sama Portno, udah berapa tahun perikiannya, Ma? Udah? 27 tahun. 27 tahun. Hai, Deni. Aduh, sampai lupa. Udah, maaf, inget-inget. Satu dekade. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Masih begitu-begitu aja ya, samar. Ya, maksudnya kan samar, 27 tahun kan perjalanan. Bentar ya, Portno kan gak gampang ya. 27 tahun kan luar biasa. Jatuh, bangun, tuh, jatuh bangun. Saya masih di taraf jatuh, belum bangun. Tapi entah, saya yang mengikuti pasti jalannya. Iya. Ya, insya Allah. Iya. Mas, boleh tahu berapa hal-hal ini? Saya sentuh, saya lanjur hati. Nanti saya biar nanya, dilanjur hati-nanya. Ya, kalau apa, nanya lagi. Kan, gini lho, kan namanya seorang istri kan pasti ada rindu-rindunya. Iya. Pernah gak pernah pengen nyusul gitu, pas Mas Nadi lagi bertugas? Ya, kalau Bang Sadi sih menyelahkan aja ya, kapan mau nyusul. Cuman sayangnya yang ada bapak belur gitu kan. Ya kan, karena masih sangat mendampingi anak-anak di sekolah, ya kan. Jadi, kalau yang enak-enak saya diusul. Ada yang berdua. Ada yang berdua. Ada yang berdua, yang susah, adupan. Nanti aja ya, bangnya. Karena Mas Nadi kan lho dunya lari, berenang gitu ya. Jadi, temaganya. Kalau om-om om beras di rumah berapa kilo sebulan? Terus, kalau raga kencang, akhirnya pasti kencang. Iya, iya. Tapi, gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Tapi justru itu. Berarti Mas Menteri sama Ponur, ini udah kepercayaan nomor satu. Suami istri itu nomor satu kepercayaan. Sama lho. Sama bagaimana? Niatnya. Iya, niatnya. Tapi kalau boleh tahu nih, Ponur, ada gak? Misalnya Mas Menteri lagi di Jakarta nih. Lagi. Ponur juga di Jakarta, ada yang. Sama-sama tolong apa gitu ya, spesial gitu ya, Ponur. Cuma dari Ponur yang bisa ngelakuin itu. Iya, karena bantuan itu orangnya juga gak mau nyesalin ya. Jadi, buat saya paling saya, kalau dia udah capek, paling saya bijit. Apa? Ya, saya panggil tetang bijit. Panggil. Saya pikir, jadi bijitin. Siap. Malah patut tukang bijit. Saya tuh, kalau gak bisa dicampai, saya pijit. Eh, saya belain, saya belain pohon. Terolahin pijir. Tidak panggil untuk pencitraan gitu. Ini pada terpijit dikrotes ya, berapa pecoh, kalian dipanggil aja. Luar biasa. Kalau tapi, kamu tanang buat asbentara kita. Pasangan yang luar biasa. Di pasangan yang telah-terah. Kamu tuh kalau telah-terah sekarang. Ini ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Juru-juru besar, Pemupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Peraih penghargaan dapat terbaik klasifikasi di seluruh sata bersumbang. Akhirnya, ini kerja apa? Apa? Kerja, kerja, kerja. Banyak cicilan lu. Terima kasih ya. Mungkin diomongin lagi. Udah, kita udah dibutuhin aja. Oke, kalau gitu kita sambung. Ini dia, Top Boy TV TV. Terima kasih ya. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati